Hai co-friend, jika menemukan salah seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Adalah biaya produksi perusahaan gula selama 10 tahun seperti ini, lalu berapa biaya produksi pada tahun 2011? Di sini berapa biaya produksi yang paling besar, tahun berapa, biayanya paling besar, lalu tahun berapa paling kecil, lalu rata-ratanya, lalu total selama 10 tahun ini. Maka metodenya bagaimana kita harus bisa dulu baca di sini adalah tabelnya. Caranya kakak mau tuliskan di sini dengan alfabet A, ini adalah biaya di sini pada tahun, di sini ya, biaya tahun 2007, begitu ya. Kakak mau tuliskan ya, biaya tahun 2007 di sini, lalu kita harus bisa baca ya, nantinya kita mau tuliskan B, B ini adalah biaya tahun 2008, begitu ya. Kita mau tuliskan di sini, lalu di sini adalah C, C ini adalah biaya tahun 2009, begitu ya. Kakak mau tuliskan di sini, lalu ada lagi D, D ini adalah biaya tahun 2010, begitu ya. Ini kakak mau tuliskan demikian. Lanjut ya di sini ya, E, E ini adalah apa? Biaya tahun 2011, begitu ya. Ini kita mau cari satu per satu ya, di sini ya, lalu F, F ini adalah biaya, di sini ya, biaya tahun 2012, begitu ya. Kakak mau tuliskan di sini, lalu G, G ini adalah biaya tahun 2013, begitu ya kakak mau tuliskan. Ini di sini, biaya tahun 2013, H, H ini adalah biaya tahun 2014, begitu ya, lalu di sini adalah I, ini adalah biaya tahun 2015, begitu ya. Ini demikian, lalu di sini adalah C, ini adalah biaya tahun 2016, begitu ya kakak tuliskan semuanya. Maka sekarang kita harus bisa baca ya, di sini, caranya bagaimana? Ya kita tinggal hubungkan dengan angka yang ada di biaya produksi di kiri, begitu ya. Yang di sini A, itu adalah 600 ya, di sini ya, kita mau tuliskan semuanya. Jadi kakak akan langsung percepat, begitu ya, penulisan di kanan layar kita, seperti ini. 600, yang B di sini 800, yang C di sini 1000, begitu ya. Yang D di sini adalah 1200, di sini, lalu yang E itu 1450, begitu ya. Di sini lalu yang F, berapa conference? Di sini adalah 1650, lalu yang G ini adalah 1850, lalu ini adalah 2100, di sini lalu ada 2300, ini ada 2650 ya. Maka dari itu, sekarang pada tahun 2011, berarti yang mana tadi conference di sini adalah, kita mau tuliskan yang E ya, berarti jawabannya di sini untuk yang A, di sini adalah, berapa biayanya? Adalah 1450 di sini, dalam apa? Jangan lupa ya, jutaan rupiah, juta rupiah. Begitu ya kakak, tuliskan di sini ya, 1450 juta rupiah. Lalu yang B adalah, yang paling besar, berarti apa? Yang angkanya paling tinggi, berarti yang C ya, paling besar, yang C. Berarti apa? Karena di sini yang angkanya paling besar, ini tahun berapa di sini, kita lihat ya, yang paling terakhir tadi di C, di sini pada tahun 2016, tuliskan tahun 2016. Lalu yang C, yang paling kecil, berarti yang mana? Tadi yang pertama ya, begitu ya, yang paling pertama itu tahun berapa? Tahun 2007 di sini. Sudah terjawab, sekarang kita mau cari apa? Rata-rata. Kita tahu di sini adalah, pertama kita mau tuliskan N, N ini adalah banyak tahun, begitu ya, kita mau tuliskan N itu banyak tahun. Tadi selama berapa lama? 10 tahun, berarti N-nya ada 10. Lalu nanti cara mencari rata-rata bagaimana? Kakak tuliskan dulu N-nya banyak tahun, kakak mau tuliskan rumusnya di kertas berikutnya. Sekarang untuk mencari rata-rata ya, kita harus tahu dulu di sini adalah rumusnya, begitu ya. Di mana rata-rata, begitu ya, di sini ya, rata-rata, kakak mau tuliskan sebagai R, begitu ya, ini akan jadi apa? Jumlah seluruh, begitu ya, jumlah seluruh, begitu ya, seluruh data, begitu ya. Ini kita mau tuliskan sebagai, nantinya adalah, alfabetnya adalah S. Di sini kita akan bagikan dengan apa? Aku friend, di sini per N tadi ya, N itu adalah banyak datanya, begitu ya, kita mau tuliskan per banyak data, tadi kita tuliskan sebagai N ya, karena kakak hitung tadi banyak tahunnya, begitu ya. Maka N-nya ini jelas 10. Lalu S-nya ini yang kita mau cari ya, S-nya ini akan jadi apa? Berarti ya, A tambah B, tambah C, tambah D, tambah E, di sini tambah F, tambah G, tambah H, tambah I, tambah C. Kira-kira di sini ya, berarti ini akan jadi bagaimana? Ini akan juga menjawab yang E ya, begitu ya, kita bisa tahu ini kerjakan yang E dulu, karena nantinya S ini akan membantu kita juga ya. Nah, 600 tambah, di sini kita mau tuliskan S-nya ya, ini adalah 600, tambah 800, tambah di sini 1000, begitu ya, di sini tambahkan dengan berapa cofrens? 1200, dijumlahkan dengan 1450, jumlahkan dengan 1650, dijumlahkan dengan 1850, jumlahkan dengan di sini 2100, ya, dijumlahkan dengan 2300, Dijumlahkan dengan 2650, ya, maka dari itu S-nya ini akan jadi berapa? 1400, tambah 1000, 2400, tambah 1200, 3600, tambah 1450, 5050, tambahkan dengan 1650 adalah 6700, Ditambahkan dengan 1850 adalah 8550, tambahkan 2100 adalah 10650, tambahkan 2300, akan jadi adalah 12950, dan ditambahkan 2650. S-nya ini akan menjadi adalah 15600, ya, jawabannya dalam apa? Jangan lupa ini akan jadi dalam jutaan rupiah, begitu ya, kita mau tuliskan di sini. Maka sekarang dengan ini kita bisa langsung cari yang D ya, di sini, karena D rumusnya apa rata-rata atau R tadi ya, maka S per N, S-nya tadi 15600, di sini kita loncati dulu untuk jutaan rupiahnya per 10 ya, maka bisa dihitung, sederhanakan ya, bagikan 10. Ini akan jadi berapa? R-nya adalah 1560, jangan lupa ya di sini ya, dalam apa rata-ratanya di sini ya, jutaan rupiah, begitu ya, berarti ini adalah, kita mau tuliskan juta rupiah, begitu ya. Maka ini adalah jawaban kita ya, untuk semua soal kita. Sampai jumpa di soal berikutnya, semangat terus ko friends.